Mana tuh Bang Ipul pendapatnya? Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya. Karena memang yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya aja sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperament, tingkat tinggi pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Makanya kan terjadi KDRT. Ya kan di rumah tangga gue. Ya kan dia kadertin gue, bukan gue kadertin dia gitu. Jadi akhirnya gue ngelawan tuh, sempet sekali ngelawan gitu loh. Ya kan? Saking gak kuat itu selama gue 3 tahun tuh itu. Aduh, gue bilang kok ini perempuan, begini banget. Kayak apa sih ya, kalau lagi ini emosi tuh. Main tangan, main kaki. Beneran. Makanya terjadilah KDRT itu dan terdaftar di pengadilan agama. Saya juga sempet bingung, gue bilang. Loh ini kok kalau baik kayaknya seperti putri salju gitu. Tapi kalau udah galak itu udah kayak melebihi dari wanita pada umumnya lah. Pokoknya aduh, bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok. Udah amar, udah. Pokoknya serem deh. Aduh, saya kalau udah bayang dulu lagi jadi suaminya dia tuh serem banget. Ini kisah real ya, nyata gitu. Dan suara-suara juga menyaksikan kalau dia lagi emosi kayak gimana gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya bisa masuk akal sih kalau menurut saya. Saya yang laki-laki begini aja, emosi masih bisa dikontrol. Gitu kan. Ya pasti tahulah amaran dari setan gitu kan. Ya semoga kalau memang benar di dalam tubuhnya dia tuh ada jin, ya semoga dikeluarkan. Ya di Rukiah. Ya mudah-mudahan Ustaz Danu dari jauh. Apalagi beliau kan orang berilmu ya. Orang yang berilmu gitu. Jadi siapa tahu nanti beliau memang punya cara untuk menyembuhkannya. Kalau udah orang menyinggung perasaan dia dia langsung naik. Tadinya kan normal lah panas. Apa namanya, panas ada tapi ini udah langsung kayak seratus belajat celsius. Makanya saya sering jadi korban namukan dia gitu. Ya kan. Ya saya nggak boleh nutupin kan. Kalau saya memang begitu ya begitu. Kalau memang nggak saya akan bilang Ustaz Danu bukan. Tapi ini memang benar. Kayaknya sih memang kayaknya ya. Tapi nggak tahu jin, nggak tahu apa saya juga nggak bisa memastikan. Yang jelas memang temperamennya itu di luar dari rata-rata wanita normal. Wanita pada umumnya. Saya punya istri almarhumah yang kedua. Kalau marah nggak begitu. Tapi pernah marah juga kan pasti cewek. Kalau istri saya yang kedua nih. Ya almarhumah. Dia marahnya nangis. Kalau ini nih kayak ngegebukin maling. Kayak ada maling nih ketangkep. Kayak begitu, gebukin gitu. Kalau ada piring bisa melayang. Kalau ada apa namanya. Pokoknya ada di situ bisa dilempar ke muka deh. Yang penting dia puas dan terlaksana. Sering saya kena. Wah, bogembogoman begitu. Tapi mudah-mudahan dia sembuh lah. Dapat sembuh. Jadi wanita yang emosinya tuh yang bisa terkontrol. Ya kan? Bisa menjadi wanita seperti yang lainnya gitu kan. Sehat. Kalau marah pada wajarnya saja gitu. Jangan terlalu... Kalau saya rasa sih memang udah terlalu berlebihan ya. Kita lihat tadi medsos. Ya kan? Semua. Nama-nama binatang keluar. Kebun binatang keluar. Kalau udah ngatain orang seenaknya. Ya kan? Kucing kalibata. Jengger. Ya kan? King hab-hab. Semaunya gitu. Yang penting dia puas gitu. Saya mah yang nauin mah paham. Gitu kan? Makanya saya bilang, Niko dari semenjak nikah sampai sekarang malah makin parah. Oh gitu? Makin parah ini mah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.